Intro Sementara itu saat dikonfirmasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DELA Kota Tarakan Harianto membenarkan jika pihaknya telah lakukan pembersihan di sepanjang jalan Gunung Selatan selasa pagi Kepala DELA Kota Tarakan Harianto menjelaskan Tiap hari pencemaran lingkungan di daerah Gunung Selatan semakin marak dilakukan Untuk itu petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan berinisiatif untuk melakukan pembersihan sepanjang jalan di Gunung Selatan Untuk meminimalisir penumpukan sampah yang sudah tidak terkendali Harianto mengungkapkan Bukan hanya satu atau dua jenis sampah yang dapat ditemui sepanjang jalan Gunung Selatan Mulai dari sampah rumah tangga hingga sampah bangunan Terlihat juga sejumlah bangkai hewan yang terlantar di beberapa titik di jalan Pihaknya berinisiatif untuk membersihkan sampah di sepanjang jalan Dengan harapan agar tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di sepanjang jalan Gunung Selatan ini Mengingat kawasan ini bukan tempat pembuangan sampah Kesepakatan dari petugas pengangkutan sampah di masing-masing kekurangan Ya diikuti Kalau misalkan itu jam 2 Ya dikeluarkanlah jam 2 Jangan sebelum waktunya Tetap ditaruh di depan rumah Digantung di pohon Akhirnya tidak ada tempat Makanya tidak ada tong sampah di depan pintu Terutama, maaf, di depan halaman rumah Atau di halaman pertukuan Herianto menambahkan Sesuai dengan pasal 9 peraturan daerah nomor 13 Tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota Mengenai membuang, menumpuk, membakar kotoran atau sampah Kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan Berdasarkan hal ini Maka apabila masyarakat tetap tidak memperdulikan kebersihan Maka DLH akan menindak lanjuti dengan memberikan sanksi ringan Sejalan dengan penertiban kebersihan DLH juga bekerja sama dengan Satpol PP Untuk melakukan pengawasan secara berkala di kawasan ini Jubaida Azhara, Ekuator TV Tidak, kesimpulan Kak Gaweng apa?